Hai 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 guys, kembali lagi dengan Pekam Deddy Corbusier kembali menyita perhatian publik setelah mengundang Ragil Mahardika di podcast sotobnya Sebab yang jadi bintang tamu adalah seorang kia yang telah menikah dengan sesama jenis bernama Fred, pria bule asal Jerman Dengan demikian, banyak orang yang menilai jika ayah Aska itu seolah sengaja memberi panggung para LGBT Untuk itu tak heran jika setelah menyuguhkan konten tersebut, Deddy Corbusier mendapat banyak masalah Biar Pekamlovers tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut Berikut beberapa masalah yang menimpa Deddy Corbusier setelah mengundang Ragil ke podcastnya Gerakan Unsubscribe Channel Deddy Corbusier Deddy Corbusier sudah terbiasa mendatangkan bintang tamu yang sedang hits dan viral di media sosial Dan biasanya konten yang disuguhkan itu selalu mendapatkan apresiasi dari penonton Youtubenya Karena di samping menghibur juga ada sisi positifnya Namun kali ini berbeda Sebab yang disuguhkan di kanal Youtubenya adalah suatu hal yang menyimpang dan menjijikan Karena Deddy dengan sengaja mengundang Ragil yang tak lain adalah seorang LGBT Langkah yang dilakukan oleh Deddy itu rupanya membuat warganit jadi geram Dan membuat gerakan unsubscribe channel Deddy Corbusier Selain itu terdapat salah seorang toko bernama Habib Novel Assegaf Juga terus serta mengajak publik untuk bersama-sama unsubscribe channel Youtube Deddy Corbusier Dan menurut berita yang beredar Bahwa banyak dari netizen yang mengikuti anjuran Habib tersebut Dipertanyakan ke mu'alafannya Setelah mengundang pasangan Ki bernama Ragil Mahardika dan Fred di podcastnya Maka warganit pun mempertanyakan prihal mu'alaf Deddy Corbusier Selain itu juga banyak dari netizen yang menyebutkan Jika Deddy salah dalam memilih guru Sebab bukannya lebih baik setelah memeluk agama Islam Malah semakin tak terkontrol tingkahnya Mendapat kejaman dari ketua MUI Langkah Deddy Corbusier mendatangkan Ragil Mahardika dan Fred di kanal Youtubenya Membuat mantan sekretaris BUMN Muhammad Said Didu menduga bahwa LGBT sudah terbuka di Indonesia Menanggapi hal itu kemudian ketua MUI Ki Haji Holin Nafis menuturkan Agar Deddy Corbusier mengerti dan paham betul jika Islam melarang keras Serta mengutuk yang namanya LGBT Ia juga menambahkan jika LGBT harus dicegah, deamputasi dan bukan malah mendapat toleransi Apalagi sampai memfasilitasi dan terkesan mengampanyakan Melalui platform media sosial dan video online yang dimilikinya Dikritik oleh sesama Tiong Hwa Muallab Tidak hanya masyarakat biasa saja yang mengkritisi Deddy Corbusier atas keberaniannya mengundang Ragil Mahardika Tetapi sesama Tiong Hwa Muallab seperti pendakwah Felix Hau pun turut mengumtari hal tersebut Ia mengatakan jika Deddy secara sengaja dan terang-terangan bangga dengan kemaksiatan Bahkan dirinya juga menegaskan bahwa dari judulnya saja sudah menjurus pada hal negatif dan bersifat provokatif Tidak hanya itu saja, pendakwah Felix juga menuturkan dengan diundangnya Ragil itu Sama saja sudah jadi kampanye negatif dan jauh dari tuntunan agama Islam Minimal membuat seseorang jadi merasa wajar dengan sebah keburukan dan dosa Deddy Corbusier kehilangan 8 juta follower Konsekensi mendatangkan bintang tamu Ragil Mahardika sungguh sangat fatal sekali Sebab Deddy tidak hanya jadi sorotan tajam Tetapi juga follower Instagramnya jadi hilang hingga jutaan Menurut bita yang beredar bahwa IASK itu kehilangan follower Instagram sebanyak 8 juta Sebelumnya Deddy dikabarkan punya follower sebanyak 20 juta Namun setelah mendatangkan narasumber LGBT mendadak jadi 11,1 juta Menuai banyak kecaman Konten yang disuguhkan Deddy Corbusier di kanal Youtubenya yang diberi judul Tutorial jadi GD Indo mendapat despon negatif dari Intisen Bahkan banyak dari mereka yang kemudian mengecamnya Karena dianggap telah menayangkan sebuah tontonan yang akan merusak Minset orang-orang yang menikmati konten tersebut Terutama yang sangat dikhawatirkan adalah anak-anak di bawah umur Untuk itu tidak heran jika kemudian tokoh agama Islam seperti Ustadz Hilmi Firdausi Mengingatkan kepada orang tua perihal tayangan podcast Deddy Corbusier Yang baru-baru ini menuai banyak hujatan dari Intisen Ustadz Hilmi Firdausi menegaskan kepada para orang tua Untuk mendapingi anak-anaknya ketika berselancar di internet Dikarenakan walaupun yang ditonton hanyalah podcast semata Tetapi belakangan banyak perbincangan yang bersahkan yang dilontarkan oleh para Youtuber Panik saat Dragil sebut Deddy bisa dijadikan seorang G Saat berbincang-bincang dengan Dragil Deddy Corbusier tak luput bertanya apakah dirinya bisa jadi seorang G Kemudian Dragil pun menjawab bahwa Deddy bisa dijadikan seseorang yang menyukai sesama jenis Namun hanya sementara waktu saja Mendengar pernyataan dari Dragil tersebut Sontak saja mantan suami Kalina Oktarani itu jadi panik Melihat Deddy yang panik dan kebingungan Kemudian Dragil menjelaskan jika Deddy bisa jadi hanya urusan seksual semata Selamat menikmati